Anggota Majelis Akreditasi Dayah Aceh, MADA, melakukan presentasi tugas kerjanya di hadapan Sekretaris Daerah Aceh, Takolla, di kantor Gubernur Aceh selasa 9 Maret 2021. Mereka adalah anggota yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 821-29-2021, tanggal 13 Januari 2021. Masing-masing, Tengku Haikal Afifah Asyarwani, Tengku Ibnu Hajar, Tengku Marbawi Yusuf, Tengku Ilham Nirsal MA, dan Tengku Syarwani. Dalam presentasi tersebut, mereka memaparkan profil riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keunggulan pribadi, motivasi kerja, serta tantangan dalam menjalankan tugas. Keterbatasan pemahaman pihak dayah terkait akreditasi menjadi salah satu tantangan yang kami alami dalam meningkatkan standar mutu suatu dayah. Untuk itu, kami akan menggenjarkan sosialisasi pemahaman tentang akreditasi dayah, ujar Syarwani dalam presentasinya. Sekretaris daerah Aceh Takollah dalam arahannya menyampaikan, anggota MADA tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan mutu dayah di Aceh. Ia berharap anggota MADA dapat memaksimalkan kerjanya dalam pengembangan dan kemajuan dayah di Aceh, sehingga kompetensi dayah semakin baik. Dalam kesempatan tersebut, Takollah juga meminta anggota MADA untuk mensosialisasikan konsep bersih, rapi, estetis, dan hijau atau bereh kepada setiap pengurus dayah, sehingga konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam lingkungan dayah. Takollah menilai konsep bereh sangat penting diterapkan guna menghadirkan lingkungan dayah yang bersih dan sehat. Selain itu, dayah juga dapat menjadi tempat tinggal dan tempat menuntut ilmu yang nyaman bagi generasi muda Aceh. Penampilan dayah yang indah dan hijau sangat menentukan kenyamanan santri dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Ujar Takollah Terima kasih telah menonton!